Terdengar kisah Asmara Putri Candrawati dan Kuat Maruf, kembali diungkapkan oleh Bribda Mahareza Rizki Huta Barat, adik kandung Joshua. Digegerkan dengan informasi yang ada sehingga warganet memberikan komentar panas dan menggegerkan. Namun sebelum lanjut, alangkah mulianya jika Anda menekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari tonton video ini sampai selesai. Istri Ferdi Sambo itu mengatakan dirinya sebagai ibu dari Joshua. Putri juga pernah mengenalkan sang kakak ke ibu-ibu Bayangkari saat pertemuan di Mabes Polri. Pernah ketemu di Mabes, saat itu saya lagi piket, dan juga ada abang Joshua. Dia manggil, dek, sini dek di depan teman-temannya. Dia ngenalin saya juga sama teman-temannya sesama Bayangkari. Ini adiknya Reza, ini abangnya Joshua. Saya emaknya, ungkap Reza menirukan ucapan Putri Chandrawati dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta. Bukan hanya di tempat itu, Reza juga mengatakan Putri Chandrawati tanpa segan memberikan pujian kepada mendiang kakaknya. Sampai di pelukel gitu, abis gitu ya ketawa-ketawa, ini adiknya dan kakaknya loh. Ganteng, ganteng, baik-baik ini orang, dua-duanya baik, bangga saya jadi emaknya, ucapnya. Menurut Reza, sikap Putri Chandrawati itu adalah hal biasa yang dilakukan ke semua ajudannya. Reza pun mengaku tidak merasa tinggi hati karena dirinya dan Joshua disayang Putri Chandrawati. Ini biasa aja, mungkin ini bentuk perhatian dari atasan ke anggotanya. Mikirnya tetap ke hirarki itu lagi. Karena memang perhatian ibu itu kan baik banget. Tapi saya juga gak pernah merasa kegeran. Ya udah mikirnya tetap dia pimpinan saya, saya cuma anggotanya. Jauh banget loh, ibarat langit dan bumi jaraknya. Jadi gak pernah kegeran sih, jelas Reza. Sementara itu, dalam persidangan kasus kematian Brigadir Joshua terkuak fakta bahwa Putri Chandrawati ikut mengatur uang yang diberikan kepada Barada Eliezer sebagai upah membunuh Joshua. Putri juga disebut memberikan hadiah ponsel mahal sebagai imbalan membunuh. Sub indo by broth3rmax